Dan tentunya kalau packagingnya kecil gini cocok banget ya untuk dibuat traveling karena ini pake pump jadi gampang banget untuk diaplikasikan. Dan produk ini juga diformulasikan bisa digunakan oleh semua jenis kulit ya girls. Hai girls aku Melly, kali ini aku akan review sebuah produk serum vitamin C dari brand yang baru aja muncul nih di Indonesia. Namanya adalah Gute, ini dia produknya udah dari tangan aku. Bagi kamu nih girls yang belum tau tentang brand Gute ini, jadi brand ini merupakan milik dari Dr. Tompy. Nah kalau ngomongin soal Dr. Tompy pasti kamu udah sering ya denger nama dari orang yang satu ini. Nah Dr. Tompy ini mengeluarkan lini beauty dengan nama Gute yang mana produknya ini banyak banget variannya. Dan salah satunya yang akan aku review kali ini adalah serum vitamin C-nya. Nah ngomongin soal kandungan, produk ini punya kandungan yang oke-oke banget nih girls. Di antaranya ada vitamin C, ada licorice root, dan juga pomegranate extract. Bisa dilihat bahwa produk ini ampuh banget ya untuk mengatasi masalah kulit kusam sehingga bisa terlihat lebih cerah. Dan untuk packagingnya ini aku punya yang 10 mili, jadi bisa dibilang ini travel size atau mini size. Cocok banget untuk kamu yang baru mau cobain. Dan tentunya kalau packagingnya kecil gini cocok banget ya untuk dibuat traveling karena gampang banget nih untuk masuk ke makeup pouch kamu. Kalau gitu sekarang aku mau tunjukin teksturnya seperti apa. Ini pakai pump, jadi gampang banget untuk diaplikasikan. Bentuknya kayak gini. Teksturnya gel. Nggak terlalu kental tapi juga nggak terlalu cair. Dan ini aromanya sangat menenangkan banget sih tapi nggak terlalu strong gitu. Jadi bagi kamu yang punya masalah kulit sensitif, untuk skincare yang ada wangiannya nggak perlu khawatir sih menggunakan produk ini. Dan produk ini juga diformulasikan bisa digunakan oleh semua jenis kulit ya girls. Kalau gitu sekarang aku mau coba untuk pakai ke wajah aku. Nah girls ini baru aja aku aplikasikan serum vitamin C dari giut ke seluruh wajah aku. Dan bisa dirasakan bahwa sekarang kulit aku kerasa banget, kehidrasi dan juga lembab. Dan ini bisa dilihat tuh teksturnya enak banget, bikin kulit jadi lembab. Dan yang aku suka serum ini nggak bikin kesan lengket gitu di awal-awal. Karena nanti pas beberapa waktu kemudian setelah diaplikasikan itu langsung menyerap dengan sempurna tanpa ada rasa lengket yang berminyak ganggu gitu. Jadi ini bener-bener nyaman banget. Nah soal pengalaman aku nih menggunakan serum vitamin C dari giut ini selama satu minggu. Ternyata aku nggak cocok nih girls. Karena nggak tau kenapa aku setiap menggunakan serum vitamin C dari brand apapun. Itu belum pernah menemukan yang cocok gitu. Dan kebetulan untuk yang serum giut ini awal-awal mau pakai tuh aku agak deg-degan sebenernya. Karena takut apakah cocok atau enggak. Dan ternyata nggak cocok. Bisa dilihat aku punya foto before dan juga afternya. Itu daerah di sini, di pelipis ini ada muncul jerawat yang sebenernya nggak terlalu besar dan nggak terlalu ganggu juga sih. Cuman aku cobain beberapa produk giut yang lainnya itu nggak muncul jerawat. Tapi pas aku cobain yang serum vitamin C ini ternyata muncul jerawat nih girls. Jadi kayaknya memang aku pribadi nggak cocok sih menggunakan serum dengan kandungan vitamin C. Tapi jika kamu nih girls yang mau cobain produk ini karena mungkin penasaran dan siapa tau cocok ya. Jadi boleh banget sih dicobain. Nah bagi kamu nih girls yang penasaran berapa sih harga serum vitamin C dari giut ini. Untuk ukuran 10 mili ini dibanderol dengan harga Rp125.500. Tapi jadinya nih kalau ditanya produk ini worth it atau enggak. Jawabannya nggak worth it di aku karena ternyata serum ini bikin aku break out. Oke girls sekian dulu video review aku kali ini. Semoga review ini bermanfaat ya bagi kamu yang lagi penasaran nih mau cobain serum ini atau enggak. Jangan lupa untuk selalu klik like, comment, subscribe, dan juga share video ini ya girls. Aku Melly sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.